Halo isah gendut disini kita akan berbagi-bagi info untuk pembuatan char farming atau char opening ya di server RF Remaster ini jadi tips atau cara-caranya ini yang setahu saya ya disclaimer nya dan saya pengguna premium service Oke yuk kita lanjut untuk premium service biasa mendapatkan cham ya untuk pemilihannya ada sekitar enam cham yang bisa dipilih untuk saat ini saya pilih yang cham sprint dulu ya jangan pilih cham magnet jadi nanti berpengaruh ke quest kenapa ambil yang sprint karena kita harus ambil tas dulu ya untuk pembuatan karakter yang baru untuk ID baru kita kan tidak ada modal disini kita lihat dalam posisi nol dan tas jumlahnya ada satu jadi kalau kita ambil magnet jadi nah nanti berpengaruhnya pada quest ya untuk magnet jadi kalau kita ambil bermaknya jadi otomatis barang yang di tas ini kan posisi masih satu tas nah kita full gitu berpengaruhnya di dalam quest kenapa kalau questnya kita selesaikan hadiah di tas ini hadiah tas yang dari quest ini itu hilang tidak masuk ke tas kan kita full gitu nah otomatis kita kehilangan tas untuk quest jadi ya mending jangan ambil magnet dulu disini saya sarankan untuk ambil cham sprint ya soalnya kan tidak ada modal untuk buff speed atau bug yang bikin lari kenceng ya biar menyelesaikannya quest biar makin cepat ya oke video saya skip saya percepat aja ya untuk quest tas ini ya setelah tas didapatkan kita bisa logout ya untuk mengganti cham setelah logout kita ambil cham yang magnet jadi ya biar bisa dapat loot sekaligus leveling sekaligus class farming kecil-kecil yang untuk modal nanti di saat kita beli bahan tower ya Oke untuk leveling saya percepat aja dulu ya Nah di sini kita ndaknya ya sambil GBPT defend ya sedikit aja enggak perlu banyak-banyak fungsinya kenapa nah setelah kita hajar monster ini kita nanti akan hajar monster yang level selanjutnya itu kan tipenya Ace nah monsternya itu ini monster bulky lungker ini kan tipe Ace demiknya sakit kalau kita kita tidak ada defense biasa terkadang kalau critical itu masuk mati gitu biar daripada sayang bolak-balik markas ke tempat leveling lagi ya ya udah GBPT aja tadi sedikit aja enggak perlu banyak-banyak Hai setelah bulky lungker selesai di posisi di level 25 kita ke tempat lokasinya itu ya nuklir ya nah disini kita sampai level 31 atau 32 bebas ya terserah kalian pokoknya yang penting bisa berubah ganti job lah Hai Oke disini kita mulai ganti job Nah untuk pemulihan job yang pertama kita ambil job yang profesi job tower ya karena kita kan tidak ada senjata atau equip yang mumpuni untuk farming cepat per detik kan untuk membunuh monster ya kita lihat disini dalan aja masih berapa tas juga belum belum full belum ada semua kita ambil bro sisi tower aja Hai untuk lokasi penjual towernya nah ini saya tunjukkan di Ranger konsumsi vendor ya untuk towernya ya tower nah ini kita target untuk beli tower yang 35 ya Hai oke karena tower 30 itu tidak sakit Nah kita jual aja tidak masalah yang penting ruby sama kristal ya bahan untuk tower 35 tetap disimpan Hai jangan sampai dijual oke Hai setelah kita jual tadi barang sampah-sampahnya sama tower yang 30 kan tidak terpakai nah untuk posisi sekarang dalam kan masih kurang kita belum ambil load-load drop-an ya meskipun sudah pakai jadi magnet ya Nah kita quest aja dulu yang di post atau terserah lah dimana pokoknya ambil quest dulu untuk cari modal Hai tower 35 ya Hai beli tower 35 ya jadi Hai janganlah untuk minta-minta veteran atau anak-anak yang lama itu say no bro jangan minta-minta oke tips nya itu yang penting tidak minta-minta lah Hai Nah kita selesaikan aja quest sedikit quest ini untuk cari Hai tower 35 ya Hai Oke quest pun selesai jual aja sampah-sampahnya ya dari dari quest tempat quest tadi kan ada sampahnya tuh lumayan nih untuk modal beli tower 35 sudah tercapai dan ada lebih kita beli yang ekip dekat untuk farmingannya ya daripada kena one hit langsung modar balik-balik aja terus selanjutnya kita beli tower yang 35 karena uang sudah cukup beli aja dua karena bahan rupi sama kristalnya cuman untuk dua tower dan jangan lupa untuk sekalian restock posin ya nanti kita menggunakan posin yang seribu karena di make monster nya itu sekitar 1300-an sampai 1800-an ya target selanjutnya kita leveling sampai 35 biar bisa pakai tower udah ajar-ajar monster yang ada disini aja nggak masalah ke SM nya kenceng kok SM nya bisa sambil pakai buff kalau demik masih kurang sakit ya oke karena saya lupa beli pisau lempar dan sudah level 35 balik lagi ke tempat tadi ya leveling yang terakhir tadi kan sudah 35 nah kita saatnya farming pakai tower dan ini adalah cara untuk farmingan tower nya ya nah posisikan tower aja di tengah ini tidak masalah nah ini kan dilihat ini ada titik-titik kecil yang berputar itu nah kalau di dalam circle nya atau putarannya itu kita tidak bisa pasang tower yang kedua harus di luarnya ya sedikit aja nah ini kan sudah terpasang selanjutnya ya udah tinggal kita pada posisi di tengah terus pencet K nah kita kan lihatnya dari atas nih nah terus untuk farm nya pencet tab sambil spasi itu aja nah kalau untuk menggerakkan karakter ya pakai mouse ke kiri ya nah kita lihat di atas di situ kalau di radar itu posisikan karakter di tengah ya antara tower yang satu dengan tower yang kedua jadi kita di tengah nah tinggal tab spasi tab spasi kalau untuk free player kan tidak ada magnet jadi ya barang tidak auto load tidak auto langsung masuk jadi spasinya agak lama biasanya drop nya sudah monster healer ini sudah di dekat jadi ya tinggal spasi ya ya agak lama bedanya di situ sama yang premium service ya kan ada magnet jadi nah ini kita simpan yang ini apa jim sama share oke kita simpan kenapa nah untuk bahan peluru untuk farmingan yang selanjutnya nah batu kita simpan aja dulu kita tahan aja dulu sampai 200an lah kurang lebih 200 lah nah itu nanti kita jualnya waktu kalau sudah terkumpul banyak biar goal nya jauh jauh lebih mahal atau jauh jatuhnya lebih banyak ya harga jualnya gitu kita anggap kita farming sudah satu jam ya atau berapa menit pun lah yang penting kita ada gym sama share biden nah selanjutnya kita balik ke markas untuk beli bahan pembuatan peluru ya sama alat yang pembuatan peluru oke sampah kita jual aja dulu semua biar bersih kita ada juga ada slot nya untuk pembuatan peluru ini adalah bahan untuk peluru dan juga jangan lupa beli untuk apa bahan untuk pemecah bahan ya jadi bahan itu tadi bahan yang harus dipecah dulu untuk jadikan peluru nah kita nanti carinya apply biden sama riar ya nah ini proses untuk cara pemecahan bahan untuk bahan peluru ya langsung saja kita ke palawan nah ini kita pakai armor apa kalau palu ini untuk mecah bahan nah ini untuk mencari play biden oke nah selanjutnya ini untuk ini bahan untuk play biden dulu ya nah untuk palu ini kita pakainya bisa maksimal per 10 barang ya kalau lebih error nah ini untuk proses pencarian bahan riar ya proses pembuatan riar nya atau pemecahan riar nya saya percepat aja ya soalnya yang paling ramah untuk pembuatan peluru ini ya di proses riar ini gitu jadi ya saya percepat aja yang yang terpenting itu riar nya ada banyak ya lebih banyak sekitar 10 kali lipat dari play biden ya play biden kita terkumpul nah kita bikin peluru ya tapi PT kita kan masih kurang untuk bikin peluru yang isi 500 itu itu nah kita klik kanan aja alat untuk membuat pelurunya lanjut nah kita lihat masih PT nya masih kurang ya nah untuk pembuatan peluru itu PT nya bisa butuh sampai 90 ya tetapi disini untuk crafting itu 100% berhasil jadi jangan jangan takut untuk gagal tempat nah gini kita sampai ke 90 dulu PT nya ya kita kerja ke 90 biar bisa kebuka itu yang pelur 500 oke sudah kebuka ya nah baru kita bu kita buang lah nilainya kita pakai kita buang yang peluru 100 itu kita buang kalau kita jual itu kasihan yang beli masa bangsa sendiri dihianati ya dengan menjual peluru 100 kasihan oke kita crafting aja peluru yang 500 500 nah disini untuk pembuatan peluru yang 500 itu fungsinya apa untuk senjata stun ya untuk peluru yang stun di tempat leveling nah pelurunya pakai yang 500 ini nah nanti kita jual di tempat lelang nah setelah kita ada peluru yang 500 nah kita jual itu sebagai farming sampingan nah farmingan yang utama ya tetap kita cari drop-an dari monster nah tujuannya untuk kejar target senjata yang ada di lelang ya oke sudah sampai tempat lelang nah kita lihat harga peluru stun ya nah disini sangat mahal sekali nah ini yang kasihan yang leveling ya kalau kita mahal-mahal ya nah kita turunkan aja harganya nah oke kita kasih aja ya 200 lah kan tadi 500 ya kita pasang aja 200 sampai ya kita bikin aja 10 biji nanti taruh lelang kita balik lagi untuk farming ya kita lanjut lah kalau mau restock restock pot ya restock pot kalau kita mau lanjut ya farming ya farming aja ini kan farming awal ya oke soalnya posisi disini tower itu masih ada nah kan di towernya tidak hilang kita lanjut farming aja tidak masalah sekaligian nunggu pelurunya laku ya nah untuk target yang utama itu nah ini target untuk senjata leveling ya dipakai untuk sampai char 75 untuk warrior ini masih terpakai senjata level 35 ini karena warrior kan tidak bisa jarak jauh PT jarak jauhnya kan tidak bisa GM nah pakai ini aja dulu sampai level 35 nah kan kita bikin dua char yang satu main char utama yang satu lagi char untuk burukin peluru ya sekaligus ya untuk job tower nah untuk job towernya itu bisa kalian naikkan sampai ke 45 kalau mau farming ke Kaliana ya nah itu dua tower level 45 itu sudah bisa nah untuk farming yang DCT nah itu pakai level 45 nah kita ambil tower sebanyak tiga minimal atau empat karena DCT itu juga bisa untuk farmingan tower level 45 terima dropnya itu skill ya bahan untuk magi-magi kan butuh skill nah itu harganya lumayan tetapi ada monster yang pakai tameng nah itu disarankan pakai tiga tower atau empat tower biasanya untuk misalkan posisi kena block nah nantinya biar tidak hancur ya towernya kena gesek sama monster-monsternya cuman DCT sama di Kaliana ya tingkat keamanan ya masuk zona merah kan 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 kan